Sebelum lanjut ke tutorialnya Jadi nanti disini aku kasih contoh bitnya Biar kalian tahu Di bagian mana aja yang harus diselomoin ya teman-teman Jadi yang selomo itu yang ada di bawah ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin latar hitam Pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin soundnya Pilih impor suara saja Kalau udah untuk durasi mentahannya 9.7 detik ya Akhirannya jangan lupa dihapus Sekarang kalian bisa klik tanda plus Masukin videonya Pilih tambah Durasi videonya sampai akhir soundnya Kalau udah sekarang kalian bisa kembali dulu Pilih format Pilih 9 berbanding 16 Terus perbesar sedikit videonya ya Oh iya untuk volume nya jangan lupa dimatiin ya Pilih checklist Langsung aja kita buat selomonya Kalian bisa ke awal video ini Geser fiturnya Pilih kecepatan Pilih kurva Pilih custom Pilih edit Nah di tengah ini kan ada 3 bit ya Kalian bisa hapus dulu Tinggal hapus irama ya teman-teman Oke kalau udah dihapus Sekarang kalian bisa ke bit yang pertama ini Di sebelah bit yang pertama Kasih bit lagi Tinggal tambahkan irama ya Oke kalau udah Di sebelah bit yang kedua Tambahkan irama lagi Nah bit yang ketiga ini Kebawahin kayak gini Kalau udah Di sebelah kanan bit yang ketiga Kasih bit lagi Tinggal tambahkan irama ya Terus bit yang keempat Keatasin kayak gini Oke sekarang Di sebelah kanan bit yang keempat Kasih bit lagi Di sebelah kanan bit yang kelima Kasih bit lagi Terus kebawahin kayak gini ya Nah sekarang Di sebelah kanan bit yang ke enam Kasih bit lagi Terus keatasin kayak gini Terus di sebelah kanan bit yang ketujuh Kasih bit lagi Kalau udah Dan kebetulan bit yang keempat Kasih bit lagi Terus kebawahin ya Di sebelah kanan bit ke sembilan Kasih bit lagi Terus keatasin kayak gini Di sebelah kanan bit ke sepuluh Kasih bit lagi Di sebelah kanan bit ke sebelas Kasih bit lagi Terus kebawahin ya Nah, beat yang terakhir ini kebawahin juga ya Nah, pokoknya kayak gini Harus deket ya teman-teman kasih beatnya Oke, kalian tinggal koreksi dulu Nah, kalau udah kalian bisa pilih checklist Sekarang kalian bisa ke akhir audionya Kembali dulu Terus kalian bisa bagi videonya Video yang di belakang ini hapus ya Oke, sekarang kalian bisa ke awal video ini Klik videonya, pilih kecepatan Pilih kurva, pilih edit Ini kalian bisa koreksi lagi ya teman-teman Oke, kalian tinggal play lagi Kalau menurut kalian belum rapi Kalian tinggal rapihin aja Tinggal digeser-geser kayak gini beatnya Terus kalian bisa koreksi lagi ya teman-teman Oke, kalian bisa koreksi lagi Nah, kalau menurut kalian udah bagus Kalian tinggal pilih checklist Terus kalian bisa kembali dulu Pilih animasi, pilih masuk Pilih pudar masuk durasinya 1,5 detik Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke awalan Pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin liriknya, pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih filter Pilih checklist Pilih volume Matiin volumenya Pilih checklist Pokoknya sampai ada liriknya kayak gini Sekarang kalian bisa ke sebelum akhiran Pilih tambahkan overlay Masukin latar hitam Pilih tambah Perbesar dulu durasinya sampai akhir videonya Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya full in Pilih checklist Yang terakhir kalian bisa ke awal videonya Kembali dulu Pilih filter Pilih retro VHS 3 Intensitasnya 30 Pilih checklist Videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copy ragia Segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe